hai 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 semua assalamualaikum terima kasih kalian sudah mengklik video ini ya di video kali ini saya mau nge-share lanjutan video kemarin ya Bunda dan ini pakaiannya kan masih sama ya ini kemarin itu kepanjangan ya Bunda jadi saya bagi dua soalnya kalau saya gabung bakalan panjang banget videonya ntar kalian pada bosan nonton video saya Bunda dan ini lanjut saya mau cuci piring ya itu video lanjutan dan kemarin ini saya cuci piring bekas sarapannya Pak suami itu juga ada piring-piring sisa tadi malam ya memang kan tadi pagi saya enggak berbersih karena tadi pagi saya langsung pergi ke bank ya sama ke sekolahnya Deca jadi saya skip dulu takutnya nanti tutup dan ini saya baru ngerjainnya siang hari ya ini pun setelah Pak suami berangkat kerja ya ini saya biasa ya Bunda kalau cuci piring yang paling pertama saya cuci itu gelas-gelas ya saya enggak mau nanti kecampur sama bekas piring ya kalau piring nanti kan ada bekas-bekas ikan nanti gelasnya takutnya buah amis jadi saya biasanya kalau cuci itu gelas dulu baru piring nah ini saya gelasnya enggak saya tiriskan di bawah ya saya tiriskannya langsung di atas soalnya di atas itu juga ada untuk penirisnya jadi kalau ada airnya nanti saya buang karena ada pembuangannya ya Bunda jadi enggak masalah saya taruh langsung di atas soalnya dibawah ini mau saya taruh nanti piring-piring ya Bunda takutnya nanti kepenuhan soalnya saya pernah kepenuhan taruh barang di atas jing itu ya Bunda alhasil tutup grillnya pecah karena jatuh ke lantai jadi kayak kristal gitu ya Bunda kalau pecahnya jadi saya sekarang nggak taruh agak full ya di atas takutnya aja nanti pecah ya Bunda jadi biasanya saya taruh piring-piring aja kalau untuk gelas-gelas saya langsung taruh di atas kadang juga piring ini kalau sudah agak tiris saya langsung juga taruh di bawah ya Bunda di bawah atau di atas eh ada rak piringnya ya Bunda jadi suka-suka hati saya mau taruhnya kadang saya taruh di bawah kadang saya taruh di atas pokoknya yang mana rak piringnya kosong di situ saya taruh ya Bunda nah ini saya cuci-cuci dulu piringnya itu di sampingnya ini sampah ya Bunda saya biasanya taruh sampah itu di plastik-plastik kecil baru nanti saya masukkan di tong sampah kebetulan tong sampah saya masih setengah jadi nanti sore baru dibuang biasanya kalau ada Ece sekolah kadang saya bawa ya Bunda kadang si Ece kadang suka protes katanya sekolah sambil bawa sampah saya bilang nggak masalah nggak ibu tinggal juga kan sampahnya di sekolahan dia suka protes ya Bunda soalnya kalau nggak dibuang takutnya bau ya Bunda jadi saya kadang pagi itu selalu buang sampah kalau masih penuh eh masih agak setengah ya enggak penuh banget itu biasanya si kakak yang buang di sore hari sekitar jam lima soalnya tong sampahnya itu tutup di jam delapan pagi buka lagi di jam lima sore ya dan ini Alhamdulillah dapur saya sudah bersih ini sekitaran setengah dua ya Bunda saya baru kelar biasanya jam 12 atau menjelang juhur itu udah kelar nah ini setengah dua saya baru kelar Bunda nggak apa-apa yang penting dapurnya bersih setelah ini saya lanjut lipatan baju dan ini lipatan baru saya angkatin dari samping ya Bunda di samping itu ini juga saya ada cuci baju jadi saya biarkan mesinnya nyala saya mau lipat-lipat bajunya dulu nanti setelah ini saya langsung cus nyetrika soalnya eh biasanya saya kalau nyetrika ini nggak sampai numpuk dulu ya Bunda saya kalau sudah ada yang lipatan yang menunggu saya langsung lipatin saya nggak pernah sampai berhari-hari ya Bunda kelamaan juga di dalam keranjang sepet matanya lihat di Bunda jadi biasanya saya sambil duduk-duduk nonton TV tapi saya lipat-lipat pakaian kalau menurut saya biasanya saya kalau habis cucian itu saya taruh di keranjang-keranjang seperti ini ya Bunda jadi biar eh rapi juga ya enggak berhamburan dimana-mana dan saya juga kalau menaruh dari jemuran ke keranjang ini saya selalu lipat gitu ya Bunda jadi nggak begitu kusut kalau baju rumah memang saya jarang jarang listrika tapi kalau terlihat kusut karena kena mesin cuci tadi ya biasanya saya setrika ya Bunda saya sih biasanya kalau habis dari jemuran saya taruh di keranjang saya ada waktu saya langsung lipatin ya Bunda soalnya kalau menunggu cucian ini bisa beranak-pinak ya Bunda jadi biasakan setelah eh kita angkat dari jemuran langsung kita lipatin ya Bunda jadi nggak menumpuk dan beranak-pinak biasanya beranak-pinak ya Bunda dan ini saya sambil nonton TV ya Bunda ini cara saya supaya rilek ngelipat di pakaiannya biasanya saya sambil nonton film-film kesukaan saya ya Bunda seperti ini saya minta remote sama Deja saya mau eh nonton channel kesukaan saya Bunda saya biasanya nonton ya Bunda kalau saya sih sukanya seperti ini ya Bunda kalau ngelipati baju ataupun nyetrika saya suka nonton TV eh kayaknya asik aja sambil berkegiatan ya Bunda jadi nggak merasa nyetrikanya udah kelar lipatannya udah kelar jadi sambil santai-sentai di depan kipas angin ya kebetulan cuaca ini hari ini panas banget ya Bunda nah ini eh pelem kesukaan saya Bunda kebetulan ada update-an terbaru saya selalu update video-video mereka ya channel mereka ini keren-keren semua sudah jutaan followernya ya saya suka banget nontonnya Bunda jadi kalau ada film terbaru atau video terbaru mereka saya suka nonton ya Bunda nah lanjut ini saya mau nyetrika baju ini bajunya yang kusut-kusut saya setrika ada juga pakaian jalan dan pakaian kerjanya Pak suami ya ini si ada Ica minta diikat rambutnya katanya gerah kalau rambutnya terurai pokoknya kalau siang hari ya seperti ini ya kalau ada cucian atau ada setrikaan atau ada lipatan saya langsung kerjain soalnya kalau siang hari itu saya memang jarang tidur siang ya Bunda karena nggak nggak apa ya nggak terbiasa ya tidur siang soalnya kalau tidur siang biasanya sakit kepala ya Bunda jadi lebih baik nggak usah tidur siang jadi ya saya kayak gini kadang apa yang bisa dikerjain saya kerjain ya Bunda saya kalau siang kayak gini sukanya kayak gini ya kalau ada setrikaan biar sedikitpun saya setrikain ya Bunda jadi nggak sampai menumpuk koalnya kalau menumpuk kita capek sendiri ya bisa berjam-jam dulu saya gitu ya Bunda saya biarkan sampai penuh sampai dua kerancang kadang jadi capek sendiri ya Bunda nah kalau sekarang ini nggak ya ya Bunda saya pokoknya kalau ada sedikit langsung saya cus langsung setrika langsung lipat kalau enggak kayak gitu Bunda saya capek bisa duduk berjam-jam nyetrika aja dulu kayaknya membosankan banget nyetrika ini tapi kesini-kesini sekarang kayaknya enak aja ya Bunda soalnya kalau kita kerjain sedikit-sedikit ini nggak kerasa kalau banyak ah bisa sampai 4-5 jam yang kita duduk saya agak males malah ngerjainnya kalau terlalu banyak kalau sedikit kayak gini menurut saya sih lebih enak ya jadi sebaiknya kalau ada lipatan atau setrikaan yang nggak begitu banyak langsung dikerjain aja ya Bunda biar enggak menumpuk soalnya kalau menumpuk kita capek sendiri dan ini Alhamdulillah sudah selesai setrika dan ini saya mau jujur eh jujur saya mau jemuran baju ya karena jemurannya eh udah kosong dan mesinnya juga sudah mati ini cuciannya cuman sedikit aja ya Bunda dan ini lanjut di sore hari pak suami pulang kerja langsung unboxing paketannya dari Sophie ini beliau ada beli pompa air lagi ya Bunda eh 9 atau 10 bulan yang lalu beliau sudah beli merk ini juga dengan kapasitas yang lebih rendah ya daripada ini sekarang beliau beli yang ukurannya lebih lebih besar lagi soalnya katanya eh kasihan airnya terlalu kecil nah ini mesin pompa air yang baru ya Bunda oh iya saya sampai lupa mau sapa-sapa hai Bunda-bunda hai mom-mom dan teman-teman semua gimana nih kabarnya semoga kalian sehat dan dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala ya amin buat teman-teman yang barusan menemukan channel saya perkenalkan saya Ani dengan tiga orang anak yang tinggal di Kalimantan Timur sama Rinda vlog saya ini bercerita tentang kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga jadi konten saya ya seperti ini ya kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya semoga video saya ini ada sedikit manfaat atau informasi dan menginspirasi buat Bunda-bunda dan teman-teman semua jadi ambil yang baik dan buang yang buruk ya Bunda kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ya sudah menonton sampai di detik ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati